selamat datang, kali ini kita akan coba mengganti knock arrow yang patah baik, ini adalah contoh knock arrow yang patah yang akan kita coba perbaiki dengan menggantinya dengan knock arrow yang baru langkah pertama adalah persiapan alat dan bahan, ini adalah knock arrow yang baru yang akan kita pasang kemudian alat tang serba guna, lilin untuk membakar knock yang lama, kemudian super glue langkah kedua adalah melepas knock yang patah dari shaft, jika dilakukan dengan cara yang biasa akan sangat sulit untuk melepasnya caranya adalah dengan cara membakar sedikit knock yang patah dan kemudian kita buka perlahan dengan menggunakan tang hati-hati saat membakar knock agar tidak membakar shaft karena shaft tersebut terbuat dari fiber oke, kemudian kita lepas perlahan knock yang lama dengan menggunakan tang dan shaft telah bersih dari knock yang lama dan siap untuk dipasang dengan knock yang baru langkah berikutnya adalah kita pasang knock yang baru oke, pasang knock yang baru, kemudian posisikan dengan menggunakan tang setelah posisinya pas kita bisa lem agar knock yang terpasang tidak mudah terlepas atau makanya nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati